Selanjutnya kisah seorang anak merawat ibunya kembali viral di media sosial. Demi merawat ibunya yang sakit struk, seorang anak di Kota Magelang terpaksa tidak melanjutkan sekolah. Ayahnya yang telah meninggal mengharuskan sang anak bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Inilah Ahmad Hoyrul Rozikin, seorang anak yang merawat ibunya Rubaniyah yang menderita struk selama 2 tahun terakhir. Tak bermain dengan teman sebayanya, merawat dan menjaga sang ibu adalah aktivitas Ahmad sehari-hari. Karena tidak ada biaya, bocah berumur 13 tahun ini terpaksa tak melanjutkan sekolah ke bangku sekolah menengah pertama. Bahkan untuk makan sehari-hari, Ahmad harus bekerja serabutan seperti mengamen di jalan. Ahmad dan ibunya kini harus berusaha bertahan hidup. Mereka mengontrak rumah kecil di sebuah pemukiman kumuh Kampung Dudaan, Kelurahan Tidar Utara, Kota Magelang. Sejak diposting di akun Instagram at Faktanya Google 7 hari yang lalu, kisah Ahmad ini menjadi viral di media sosial. Untuk membantu keluarga Ahmad, pemerintah Kota Magelang mengalami kesulitan karena Ahmad dan ibunya secara kependudukan bukan warganya, melainkan tercatat sebagai warga Kabupaten Magelang. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.